Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya sahabat Di video kali ini Kita akan Melakukan atau pengambilan Anak Sawit Yang indukannya seperti ini sahabat Nanti anakannya akan kita pindah Kedalam polybag Jadi sebelumnya seperti ini Penampakan indukannya sahabatku Ini sangat Banyak sekali buahnya sahabatku Nah Jadi buat sahabatku Sebenarnya kita tidak usah Susah-susah mencari bibit Sawit unggul sahabatku Sebenarnya Di kebun sahabatku juga Sudah banyak bibit-bibit yang unggul Tinggal sahabatku Pilih Mana Batang yang Buahnya Banyak Dan besar-besar Sahabatku Kalau saya ini Saya suka Sawit jenis ini Sahabatku Samping buahnya banyak Yang juga besar-besar Sahabatku Dan buahnya ini Bermunculan terus Sahabatku Ini Tiga tingkat Sahabatku Jadi Saya ingin berbagi Bagaimana Agar Sahabatku bisa mencari Anakannya Atau Bagaimana proses kita Memindahkan anaknya Sahabatku Agar Sawit kita ini Nantinya Akan mengikuti Indukannya Sahabatku Jadi sebenarnya Sederhana sekali Sahabatku Sahabatku tinggal Cabut Anakan-anakan Yang ada di Pinggir batang Sawitnya Sahabatku Seperti ini Inilah Anakannya Sahabatku Buahnya ini Kecil Bijinya Tapi Hasilnya Tidak mengecewakan Sahabatku Seperti ini Ini sangat Cantik sekali Sahabatku Jadi Anakannya ini Sudah bisa kita pindah Sahabatku Silahkan Sahabatku Ambil Bibitnya Setelah itu Nanti Dipindahkan ke Polybrake Sahabatku Insyaallah 100% Dia akan mengikuti Indukannya Sahabatku Nah Seperti ini Adapun Sawit ini Berlupa Sedang Sahabatku Pengalaman saya Sering saya lakukan Dan ternyata Memang Ketika kita Mengambil Anakan Dari batang Sawit Yang seperti ini Dia akan mengikuti Indukannya Sahabatku Jadi Tidak usah ragu Sahabatku Pilihlah Bibit Sawit Yang bagus Setelah itu Sembailah Bijinya Atau Kalau tidak Ambil di Pinggir-pinggir Batang Sawit Sahabatku Oke langsung saja Kita pindah Dan kita Ke Polybrake Sahabatku Seperti ini Hasilnya Sahabatku Sudah kita Pindah Alhamdulillah Ini Usianya Sekitar 3 Minggu Barunya Sahabatku Seperti inilah Penampakannya Daunnya Persis sekali Seperti indukannya Sahabatku Jangan lupa Dipupuk Menggunakan Pupuk NVK Mutiara Sahabatku Insya Allah Perkembangannya Perkembangannya Lebih cepat Sahabatku Jadi Tidak usah ragu Sahabatku Untuk memilih Bibit Apalagi Sekarang ini Bibit Sedang Banyak Di pesan orang Jadi Agak sulit Kita mendapatkan Bibit Dan kita takuti Nanti Bibitnya juga Tidak seperti Yang kita harapkan Sahabatku Oke Sahabatku Mungkin ini Itu saja Informasi dari saya Semoga ada manfaatnya Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh